1..2..3.. yo sahabat bidler kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rifle Kediri Jawa Timur oke kita lanjut untuk kali ini saya akan tes power untuk senapan angin ini yaitu gejlok DPP Fusion 1960 klasik coklat non-manometer ya sahabat bidler, tanpa manometer oke saya akan menyebutkan spesifikasi singkat dari senapan angin ini senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm dan memiliki diameter kabung yaitu 19 mm oke kita lanjut untuk tes power dari senapan angin ini dan disini saya menggunakan Mimis Superdome lagi ya sahabat bidler dan disana sudah saya siapkan sasaran tembak yaitu batu-bata merah dengan jarak tembakannya ini sekitar 10-15 meter sahabat bidler oke kita lanjut untuk tes powernya dan disini saya akan mengunci power dengan menggunakan 1 kali tarikan grendel ya sahabat bidler oke satu dua nah itu ya sahabat bidler jadi itu tadi untuk tes power dari senapan angin bejeluk DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat non-manometer dan cukup dasar ya sahabat bidler bahkan batu-bata merah yang disanapun dengan 1 kali tarikan grendel sudah jatuh oke sahabat bidler mungkin itu saja informasi dari saya untuk kali ini oke sahabat bidler yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu klik like, komen, share, dan subscribe channel Jaya Air Revolve oke sekian dari saya saya mohon undur diri dan salam bediler selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih yang dicuk tinggalkan selamat menikmati bueno selamat menikmati